Aku menantang Nyai Roro Kidul, aku menantang Nyai Roro Kidul, aku menantang Nyai Tantamsari, which is Matilda Dulu Bersadar. Aku duduk di kursi hari pertama, aku tidak merasakan apapun. Kosong aja, santai aja, kayak biasa aja. To be honest ya, ini untuk pemirsa kisah dunia lain, aku bahkan bilang begini, Dimana presidennya, dimana Nyai Roro-nya. Lu mengambil pedoman bahwa di setiap tempat itu gurunya berbeda. Tapi tidak setiap tempat kita bisa keserupan. Jadi ketika ada tayangan-tayangan yang menayangkan bahwa orang itu bisa keserupan dengan hitungan menit atau detik, Aku langsung bilang bahwa itu fake, itu bohong. Bahwa itu fake, itu bohong. Karena gini, Loki, ketika aku duduk di kadang kursi, menantang mitos yang diyakini oleh warga, Saja aku itu sudah salah satu, strike wine ini kan. Lalu aku di sana untuk menantang, supaya Nyai Roro Kidul mendatangi aku dengan ombaknya yang besar, Supaya Nyai Rantamsari membela aku. Membela. Sampai datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. So, hari ini aku datang sebagai bintang tamu di kisah dunia lain. Aku ingin menceritakan perbedaan dari goib yang industri atau goib yang real. Jadi aku datang ke sini ke Kiatmo, which is my guru. Jadi kalau misalnya kalian nonton salah satu acara yang lagi hot-hotnya sekarang, Di salah satu stasiun TV, Aku dapat salam lima agama untuk mempresentasikan bahwa aku menghormati segalanya, Dari apa yang diciptakannya, kepadanya, itu sebenarnya dari Kiatmo. So, actually he's my friend. Guys, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Thank you so much ya, aku akhirnya diundang loh. Wih, aku udah nungguin, Udah berapa lama aku nungguin Anda. Guys, jadi buat kalian ya, Aku kali ini punya guest star yang istimewa banget, Spesial banget buat aku. Makasih. Beliau ini adalah salah satu, Kalau aku bilang presenter, boleh nggak? Boleh. Host, boleh nggak? Boleh, boleh. Makanya dia yang opening guys. Jadi ini presenter, host, kemudian, Apa ya? Ya, yang melakukan petualangannya, benar-benar petualangannya, Di salah satu dan berbagai acara televisi. Tapi, tapi, butuh di quote. Apa itu? Untuk program yang berbau misteri, Metafisika, and some stuff like that, Atau yang berbau-bau dengan alam goib. Jujur guys, Ini yang ngajarin aku untuk bersikap di setiap daerah. Bisa aja. Jadi kan harus tau itu. Jadi Ki Atma tuh yang ngajarin aku gini, Kalau kamu ke daerah ini, gini. Kalau kamu ke daerah gini, gini. Jadi, tanah Jawa, tanah Bali, tanah Sunda, Itu kan beda ya. Jadi, sebenarnya aku bergurunya sama dia. Untuk cara memuliakan sesuatu yang tidak kasat mata. Kita sama-sama belajar lah. Sama-sama belajar. Makasih, Ki. Gini guys, Kalian pasti tau beliau ini. Ratu Rizky Nabila. Kasih tepuk tangan dulu dong, please. Thank you. Nah guys, Kalian pasti tau, Kalau beberapa acara misteri ya. Acara misteri yang ada di TV maupun di Youtube. Ini punya, apa ya, punya polanya sendiri. Vibesnya sendiri-sendiri. Dalam mengulik dunia supranatural. Sejarah maupun budaya. Aku confirm. Satu hal. Kalau orang yang bergelut di bidang itu, Pasti ada sesuatunya yang oke. Khusus untuk Anda ini. Oke. Khusus untuk Anda ini. Aku bilang, Kan kemarin kita ngobrol ya? Iya. Kita sempat ngobrol dikit lah. Kita sering ngobrol. Sering ngobrol banget. Sementet ngobrol, Ternyata orang yang ada di dunia supranatural. Supranatural apalagi pertelevisian. Emang ada jalurnya? Iya. Ya, itu betul. Itu betul. Jadi, aku pengen banget berbagi sama teman-teman kita. Cerita dulu. Awal mulanya masuk ke, Apa ya? Masuk ke acara-acara misteri ini. Kenapa? Kan aku kenalnya kan sebagai penyanyi dulu. Iya, betul. Rocker. Iya, betul. Pop rock. Penyanyi pop rocker lah ya. Jadi, kalau misalnya aku bisa ceritain sama teman-teman Kisah Dunia Lain adalah Aku tuh tidak pernah bilang Never atau No Sama sesuatu kesempatan yang pernah Atau aku akan dapat. Jadi, aku akan selalu bilang Iya, terima. Oke, aku bisa. Jadi, ketika aku dipilih untuk menjadi salah satu kandidat Untuk menjadi host misteri Which is itu kayak petualangan Kita empat hari, seminggu, dua minggu, sebulan Hanya untuk satu episode Yang kalian tonton di rumah Itu gak gampang buat aku Makanya aku sering telepon Kiar Mokan Itu dia Kayak, aku di daerah sini Aku mesti ngapain Ini buat kalian yang belum tahu Kalau kalian nonton tayangannya Cara aku menyopan santunkan diriku dan timku adalah Dengan berbagai macam cara Contohnya aku salam seperti ini Lalu gini Lalu pegang tanah Itu semuanya dari Kiar Mokan Itu, tanah air banget ya Iya, itu kan dari Kiar Mokan pernah ajarin waktu itu Jadi aku tuh selalu ingat apa yang orang lebih tahu daripada aku Dan aku akan jadikan itu guideku Sebagai penunjuk jalanku lah Sehingga ceritanya aku terpilih jadi host misteri tersebut Di tiga program Tiga program? Di tiga acara stasiun TV Trans SCTV SCTV, Indosiar, sama salah satunya lagi adalah Trans Betul Jadi aku merasa Antara terbebani dan tidak Karena menurut aku Aku harus deliver Untuk penontonnya bahwa Semua itu pasti ada logikanya Betul Karena aku terpilih karena itu kan Iya, betul Tapi tidak semua hal itu bisa ada mistisnya Begitu, Ki Tapi kan aku Kita terlepas dari guru Kau adalah Kiatma atau enggak Membahas hal-hal yang tabu Metafisika Dan segala macamnya Aku menjadi berbaur dengan hal yang menjadi atmosfer sementaraku Pada saat aku melakukan syuting tersebut Berarti get into banget ya Sama setiap tempat dan setiap acara temanya ya Bukan get into Aku kan dipilih jadi main host kan Aku sendiri dan aku akan mengalur plot tersebut Untuk memberikan tayangan yang semaksimal mungkin Untuk dicerna oleh para pemirsa aku gitu Ih, keren banget Keren banget, keren banget Thank you Ya, dan pada saat-saat tertentu Ada hal-hal yang dari Kiatma ajarkan ke aku Tuh aku berseberangan dengan Produserku dan segala macamnya Terus, terus Hal-hal yang berseberangan itu Sebenarnya karena apa sih? Karena memang Karena setiap orang kan pasti punya feeling ya sebenarnya Punya feeling dan kemudian Ini kayaknya enggak gini deh Atau harus dikasih treatment seperti ini deh Itu seperti apa? Karena gini, kalau misalnya netizen tidak tahu Atau penonton yang suka misteri tidak tahu Bahwa ada beberapa gimmick yang dinaturalisasikan Hanya untuk apa yang kamu mau lihat itu ada Oke, oke, oke Tapi ada gimmick yang real Tapi kalian tidak mau lihat itu karena terlalu easy Terlalu enteng Tapi akhirnya kalian lihat itu Bener Jadi memang ada beberapa gimmick yang Biar acara seru Iya Atau Ada beberapa gimmick yang memang Kalau aku bilang ilustrasi ya Iya, betul Ilustrasi kejadian yang sesungguhnya Seperti ini Sebenarnya kan seperti itu Iya Ini nih Yang paling inilah Yang paling seru dulu Di awal-awal perjalanan Kaget enggak sih Jadi host acara seperti itu? Di awal-awal aku bukannya Kayak kaget atau gimana Tapi aku merasa bahwa Mungkin karena logika aku terlalu tinggi Sehingga aku dipilih jadi host program-program ini Mungkin karena imanku terlalu kuat Jadi aku dipilih untuk host program-program ini Tapi ketika aku belajar Terjun ke lapangan Aku menemukan banyak sekali fenomena-fenomena Yang aku bahkan sendiri tidak bisa jelaskan itu secara detail Wih, fenomena apa tuh? Contohnya seperti ini Pernah aku Pergi ke salah satu tempat Enggak apa-apa, disebut aja tempatnya Boleh, boleh Di sini boleh Salah satu tempat Nyir Rorokidul Yang memiliki saudara Nyai Rantamsari Aku sudah Melakukan ritual secara Husu ya Secara Tradisionalnya mereka mau aku itu aku ikutin Tapi ketika hatiku tidak sejalan Aku ketonjok air ombak itu mungkin ada lebih dari 28 kali Aslinya 28 kali itu aku kehantan ombak Karena hatiku tidak percaya Tapi logikaku bermain Oke, oke Tapi dikarenakan kepentingan tayangan film Yang ditayangkan hanya Mungkin itu scene Tayang apa Rekaman ke 12, 11 lah Sudul filmnya apa? Boleh, boleh JM Jejak Misteri Oke Terus Itu rating tertinggi pada saat aku menjadi Pantai Selatan ya? Iya Oke, oke Aku menantang Nyai Rorokidul Aku menantang Nyai Rantamsari Which is mereka dulu bersaudara Waktu itu sebenarnya Untuk pemirsa kisah dunia lain yang belum tahu Kiatmu itu sebenarnya udah bilang Jangan pernah main-main dengan salah satu yang tidak kamu kuasai Dia bilang seperti itu Tapi aku menurut aku ya pada saat itu ya Kiat Ini memang mulut bandel ini loh Aku menurut aku pada saat itu Selama aku tidak melukai apapun Yang ada di sana aku tidak akan diganggu Tapi kan ternyata tidak Karena sejatinya pada saat yang di off kameranya Dan tidak bisa ditayangkan Itu aku mengalami beberapa cedera What? Jadi aku pergi ke dokter Tapi tulang punggungku oke Aku pergi ke rumah sakit lain Mereka bilang tulang punggungku oke Padahal enggak Tapi C5-nya tuh C5-nya tuh di sini apa di bagian tengah ya? Agak tengah Iya, betul C5-nya tuh bengkok Loh? Karena? Padahal aku cuma duduk di karang kursinya Nyir Rokidul Batu kursi itu ya Batu kursi Di situ kalau kehantem ombak 10 kali aja kayaknya Antara badan patah Atau Kebawa masuk Kan itu kan tebing depannya Betul Yang penonton tidak tahu adalah Ketika kita menjadi host Acara Misteri Yang kalian lihat kan Seperti saya duduk di situ tuh Satu jam ini Mungkin kontroversi atau enggak Tapi aku harus deliver ini Supaya kalian tahu bahwa ada kepentingan-kepentingan tertentu lah Untuk membuat kisah itu begitu menyeramkan Padahal hasilnya Aslinya tuh tidak Ki Betul Aku duduk di situ merasa nyaman Tenteram Karena aku memakai baju yang sesuai dengan Pakemnya mereka Pakemnya mereka Pakem adatnya mereka Dan aku melakukan ritual-ritual tertentu Terserah Orang Islam mau bilang itu Laknatullah atau tidak Tapi kan aku hanya Memprioritaskan Keamananku Sebagai seorang pribadi Yang bertamu Ketempat seseorang Menghormati orang tersebut Oke Sopan santun ya Sopan santun ya Guys Buat kalian yang punya produk-produk tertentu Kisah dunia lain Bisa diganti dengan Tayangan dari kalian So Kontakt nomor di bawah ini Iya jadi Aku duduki Di karang kursi Dan aku duduk disana Bukan sehari dua hari Yang pemirsa tonton itu adalah Jangka waktu yang mereka Tonton kan sekitar 30 atau 45 menit Tayangan 45 menit itu Iya Padahal aku duduk disana itu Hampir Empat hari aku disana Ya empat hari aku duduk disitu Jadi apa yang mereka lihat Ketika aku jatuh kepleset Aku tetapan kosong Itu memang real Iya Tapi Ada satu hal yang menarik ya Dari batu kursi itu Pernah denger gak Kalau itu sebenarnya tempat Salah satu presiden kita Presiden pertama tempatnya Bung Karno Warga Warga setempat memang Memberitahu aku Bahwa Kanaps Disana tidak sembarangan orang Yang dipilih untuk Menduduki karang kursi Tetapi Karena visi-misi program kalian Adalah baik Untuk kami Dan warga disini Kami memperbolehkan Kanaps Untuk duduk di karang kursi Lalu aku bilang begini Memang Measurementnya apa? Ukurannya apa? Orang pantas duduk di karang kursi itu apa? Lalu mereka bilang seperti ini Ketika Kak Naps bisa menyatu dengan dunia lain Maka Kak Naps Mampu untuk duduk di karang kursi Lalu seperti ini Ki Aku duduk di karang kursi Ada pertama Aku tidak merasakan apapun Kosong aja? Santai aja? Kayak biasa aja? To be honest ya Ini untuk pemirsa kisah dunia lain Aku bahkan bilang begini Dimana presidennya? Dimana nyahiroronya? Emang penasaran aja ya? Penasaran Terus aku telpon Ki Atmo kan pada saat itu Ki dimana nih? Kok gak ketemu-ketemu? Kok aku gak takut-takut? Dimana nih Ki? Gak ada rasanya Iya terus Ki Atmo pesen sama aku nih Pemirsa kisah dunia lain Ojo kepala tuh di atas Tenduk Katanya gitu Maksudnya Jangan sombong-sombong Tendap gitu lah Kamu jangan jadi pribadi yang sombong Dia cuma bilang kayak gitu Karena dia kan lumayan sibuk Lalu aku lanjut hari ketiga Ki Yang gak telpon sampai hari Aku selesai Selesai Sampai kelarnya itu ya Betul Lalu aku disitu Memang menjaga Totok romokku lah Tatak ramahku Dan pribadiku Cara sikapku Itu mistisnya Kalau aku ingat ya Kalau ada orang yang bilang Saya duduk di karang kursi Ditemanin Atau pake gesper Pake Ya Tidak sama sekali Loh Tidak Sebenernya aslinya gimana jadinya? Aslinya aku duduk Hanya pake kebaya warna merah Itu aja Warna merah Padahal kan selatan ini identik dengan warnanya hijau Jangan aku yang cerita Cerita kenapa itu warna merah dan kemudian kenapa keliatan orang pakai gesper seperti itu? Ya jadi warna merah tersebut merepresentasikan atau mewakilkan warna dari kita akan memanut Akan Akan tunduk Kepada apapun itu Yang diinginkan Ratu Pantai Selatan Oke Karena Nyai Rorokidul dengan Nyai Rantam Sari itu adalah Dua hal yang tidak bisa dipisahkan Jadi aku memakai warna merah sebagai perwakilan dari Nyai Rantam Sari Untuk mendapatkan Perhatian dari Nyai Rorokidul Seperti itu Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa Wah karena aku kalau ingat itu Ketika orang bilang Tenang, santai, gak apa-apa Bukan, karena metafisika dunia lain atau ala alam goib itu tidak gampang untuk Dijelaskan dengan secara nalar atau kata per kata yang akan kita jelaskan Betul, betul Karena gini loh Ki Ketika aku duduk di kadang kursi Menantang mitos Yang diyakini oleh warga Saja aku itu sudah salah satu Strike wine Lalu aku disana untuk menantang Supaya Nyai Rorokidul Mendatangi aku dengan ombaknya yang besar Supaya Nyai Rantam Sari Membela aku Membela Itu kan hal yang Menurut aku pada saat itu ya Ketika logika ku masih di atas Dan rasa Toleransi ku masih di bawah Aku merasa, oh gak apa-apa lah orang namanya juga cari duit Kok niat baik dibalas dengan kebaikan Cuma sesimpel itu Tapi ternyata tidak sesimpel itu Berhari-hari setelah aku syuting di kadang kursi Aku mendapatkan banyak sekali Mimpi, berserta mimpi, berserta mimpi, berserta mimpi Bersambung? Cerita dong dikit buat kita Gimana tuh ceritanya? Mulai awal sampai akhirnya Dapet si Nyai Rantam Sari itu gimana tuh? Sebelum aku duduk di karang kursi Aku Datang dulu ke Salah satu tempat Yang dimana tempat itu adalah Makam Nyai Rantam Sari Aku disitu berkaca Memakai Beberapa benda yang kata mereka ya Aku sih gak bilang nih ya Ini penonton kisah dunia lain harus tau betul Mana yang namanya benda keramat Mana yang namanya benda pengingat Benda pengingat, betul Ya kan, itu dua hal yang sangat berbeda Tapi ketika aku tidur setelah kejadian karang kursi itu Aku tidak pernah merasakan tidur yang nyenyak selama 6 hari berturut-turut 6 hari berturut-turut? Iya Shooting itu ya? Kan shootingnya 4 hari 6 harinya kan aku dikasih off Oke Itu aku gak pernah merasakan yang namanya tidur nyenyak sekalipun Dikarenakan aku terbayang-bayang dengan warna hijau Oke Lalu aku terbayang dengan kereta Aku udah kencana ya Nyerorokin Aku gak tau nih Apa aku buat salah Kan kalian berdua sepupu Logikanya saja Logikanya kan ini CS gitu kan Iya, betul Kok aku dikasih mimpi-mimpi seperti ini Lalu aku berpikir bahwa Sepertinya ada sesuatu hal yang aku lewati batasnya Yaitu ketika aku memakai baju yang merah Dan duduk di batu kursi itu Betul Keren, keren Apa tuh yang terlalu melewati batas Sehingga kan pasti semuanya ada konsekuensinya ya Pada saat itu kan memang Programku itu di salah satu station TV Dan mendapatkan rating terbaik pada saat itu adalah Dikarenakan kami melawan mitos yang ada Kami melawan logika Daerah yang ada Dan kami akan menguak sisi Yang baik untuk dikuak Agar nalar dan ilmu metafisika akan berjalan bersamaan Sepakat kalau itu Emang harus dibuktiin sih hal-hal seperti itu Iya, tapi kan jadi saya yang gila ya Gitu, seperti itu Jadi aku merasakan bahwa Kita terlalu jauh Sebagai program kita terlalu jauh Ada hal-hal yang kita bisa lakukan Ada hal-hal yang kita harus Tidak lakukan Jadi menurut aku itu terlalu Beresiko lah Absurd lah kalau aku bilang Kalau dilakukan buat Ini gini ya Kita kan punya logika kan Kalau seumpama kita letakkan logika kita disitu Itu namanya Udah masuk ke ranah nantang sih sebenarnya Loh bukan masalah nantang ya Ki Karena kita berkaca dari beberapa Program misteri yang digadangkan dengan beberapa orang Karena gini loh, kayak Sarah Wijayanto Junlar Risa Lalu juga ada siapa tuh yang dia bisa menjelaskan Tentang bahasan-bahasan Tata negara Serta pola-pola orang Jawa Menurut aku pribadi ya Ketika mereka bisa melakukan itu Contohnya deh Sarah Wijayanto Waktu itu di program itu Aku sempat calling out Gimana kalau kita penelusuran bareng Karena menurutku itu gak mungkin Sempat mau ikut Aku calling out Karena memang penonton programku itu Bilang kenapa gak collab sama Sarah Wijayanto Junlar Risa dan segala macam Dan segala macam Dalam hati aku cuman bilang begini Aku sudah calling out mereka Tapi mereka yang tidak mau Entah karena mereka terlalu membuat itu secara sinematografi Atau memang itu real Gitu Karena setauku Sebagai orang yang masuk hutan Keluar hutan Masuk danau Keluar danau Masuk sungai Air terjun turun lagi Keguling-guling Itu tidak ada satupun Gimik dari acaraku Yang dibuat-buat Tidak ada satupun Jatuhku Kebakarnya tanganku Masuk ke dalam sungai Yang bawahnya air terjun Itu tidak ada yang dibuat-buat Bahkan aku ngegampar Anaknya yang punya pesantren Dikarenakan tanganku Tanganku diwayangin Oh gerak sendiri? Iya jadi gini 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 Touch gitu Gak mungkin laku sama kayak antren Dia goyang sendiri gitu Jadi Buat aku Bila ada mana Seseorang yang bilang Dirinya bisa kemasukan Lalu keluar Itu kayaknya Ustadz Fraser yang sudah pernah ada Di podcast Dede Kubisar Bakalan tanda tanya deh Iya Dikarenakan sebagai orang Islam Kita akan percaya Bila mana ada Hal gaib Itu harus Itu kan ada di Rukun Iman juga ya Betul Tetapi Tidak segampang itu Enggak Gampang itu Itu Dunia yang semua orang Gak liat kan Sebenernya kalau Kita sajikan Kita sajikan hal ini Di masyarakat Deng Masyarakat kita luas kan Ada yang Eh ya ini emang beneran Ih ini beneran Ah enggak Ini gak beneran Kan ada Ada hal yang seperti itu Jadi memang Kalau aku bilang Hal seperti itu Apa ya Kalau aku bilang Ini salah satu Fenomena yang ada Cuman Beberapa Divisualkan Sayangnya Banyak yang salah Itu aku juga setuju Siki Maksudnya gini Sangat disayangkan Ketika kamu mempunyai Platform besar Jembatan besar Tapi kamu lakukan itu Hanya untuk Hiburan semata Lalu kau jadikan itu Sebagai kepercayaan Bagi orang-orang yang menontonnya Nah kenapa acaraku Di misteri itu berhenti Dikarenakan ada satu Program Di salah satu TV Lain Stasiun TV lain Dimana aku bilang begini Hah Setan berantem sama setan Tidak masuk di akal Aku bilang seperti itu Karena memang aku bilang Kalau kau mau undang aku Di acara misteri kamu Jangan plot aku Dengan skrip kalian ya Iya Kalau aku rasa Aku rasa Kalau enggak Aku enggak Natural Apa yang kita rasa Iya Karena ini masalahnya Tentang goib dan logika Betul Kalau aku tidak merasakan goibnya Logikaku jalan Tapi kalau aku merasakan goibnya Akan aku bilang Iya Benar Karena kita kan Nge-flow ya Sama acaranya Dan satu lagi sih Kalau aku bilang Pernah ini enggak Pernah mengkonfirmasi Dengan sesuatu yang seperti ini enggak Kita dapat cerita nih Dari dunia yang Aku bilang dunia gaib lah Oke Kalian semua enggak Enggak lihat hal yang Namanya hal gaib Tapi begitu kita Konfirmasi nih Kemudian kita cari Ini Contoh Keluar satu nama Seumpamanya Simon lah Kita anggap namanya Simon Kita cek Nama Simon ini siapa sih Enggak ada Di masyarakat sekitar Enggak ada Segala macem Enggak ada Ternyata Suatu saat Ketemu itu nama Di Apa ya Kalau aku bilang Di literatur yang ada Di musim nasional Oke Nih ketemu Itu kejadian di Pekalongan Oh ya Iya Itu kejadian Keren Keren banget Itu kan bisa dikonfirmasi ya Jadi kita sepakat Kalau Supranatural Sejarah Sama budaya Ini pasti jadi satu Jadi ya Aku pengen ngasih sesuatu buat Pemirsa yang suka sama Tayangan misteri Enggak tau itu misteri atau horor Atau supernatural Atau spiritual Gini dah Apa yang Miss Ratu Nabila Alami Di lapangan Selama semua Tayangan itu Itu emang Setiap tempat Setiap tayangan Emang kita harus Merasakan sesuatu yang ada disitu Oke Jadi begini Ki Seperti yang Kiat mau ajarkan Beberapa orang lain ajarkan Seperti Mbak Sari dan segala macemnya Jadi di setiap tempat Aku selalu mengambil Pedoman bahwa Di setiap tempat itu Gurunya berbeda Tapi tidak Setiap tempat Kita bisa keserupan Jadi ketika ada tayangan Tayangan yang menayangkan Bahwa orang itu bisa keserupan Dengan hitungan menit Atau detik Aku langsung bilang Bahwa itu fake Itu bohong Karena aku yang sudah masuk hutan Kedalamnya hutan Kepuncak gunung Kedalam Makam Aku tidak pernah merasakan Sedikitpun Bahwa diriku ini Akan dimasuki dengan Makhluk yang lain Dikarenakan Karena aku orang Islam Alhamdulillah Di Islam pun diajarkan Bahwa tidak sembarangan jin Bisa memasuki dirimu Jika Jika mana dirimu Tak Sombong Aku takut salah Ini disclaimer duluan Jadi ada ayatnya tuh Bahwa dimana kita tidak Sesumbat dan segala macemnya Itu akan sulit Untuk dimasuki oleh jin Jadi buat aku Ketika aku melihat tayangan Tayangan tertentu Apalagi terutama di youtube Ketika mereka bisa dengan gampangnya Dalam hitungan detik Menit Masuk keluar Masuk keluar Aku cuma bilang gini Gue udah keluar Masuk hutan Masuk sungai paling dalam Naik lagi ke atas Dingin-dingin ada di dalam gunung Guling-gulingan itu Dikarenakan Katanya sih itu Aku didorong Ada yang orang bilang gimik Kalau gimik Aku gak maulah Jatuh dari tebing atas ke bawah Mendingan tengah-tengah ke bawah dong Lebih gak sakit ya Iya Maksudnya ngapain Karena bayarannya sama-sama juga Jadi ada beberapa Figur yang menurut aku Ketika aku lihat Tontonannya Menurut aku begini Yang di youtube ya ini ya Di youtube Aku merasa bahwa Oh ini gak Ini gak sepenuhnya real Bahwa Tidak Tidak ada seorang pun Di dalam sejarah Yang aku menonton Tentang misteri atau Metafisika yang tidak bisa dijelaskan Secara nalar Bisa dengan cepat Hitungan Satu, dua, tiga, sepuluh Sembilan, belas Dua puluh Lalu sadar Lalu menceritakan kepada audiensnya Saya tadi dimasuki oleh ini Dan ini Dan ini Dan itu Tidak segampang itu Bahkan seorang Ustadz Fezer aja Yang pernah diundang Dedy Kubis Menjelaskan Seperti ini Fase awal Fase dua Fase tiga Fase empat Fase lima Jadi Buat aku Udah lah cukup lah Netizen tuh mesti membuka Matanya lebar-lebar Generasi kita yang selanjutnya Mesti membuka matanya lebar-lebar Bahwa Ada kepentingan Industri Dan ada kepentingan Pribadi dan citra Hanya untuk menjual Supaya dagangan mereka laku Nah aku sebagai host misteri Aku tidak pernah takut tuh Betul Untuk bilang bahwa Ah gue gak mau kesurupan Orang gak kesurupan Masa disuruh kesurupan Sadar Karena Orang aku sadar Masa disuruh kesurupan Tapi ada momen-momen Dimana ketika aku merasakan Hal-hal yang di luar nalar ya Contohnya waktu aku di 500 tangga itu 500 tangga yang ada di? Aku lupa Dimananya Tempat Salah satu ibu yang sangat dermawan Aku lupa nama tempatnya Karena banyak sekali tempat-tempat Mistis yang aku datangin Itu 500 tangga pokoknya untuk naiknya Dan disitu ada tempat tidurnya Nyai Rorokidul Dan lukisan-lukisan Lalu disitu tuh aku salah pintu Pintunya disini Aku masuk lewat kanan Padahal pintunya adanya di sebelah kiri? Di tengah Oh di tengah Di tengah Aku masuk lewat kanan Dan itu selesai syuting Tanganku disini luka-luka Dan luka-luka Padahal gak ada luka secara fisik sebelumnya Atau kontak secara fisik secara keras gitu Itu kayak bentuk tangan yang digini Itu selalu ada bekas cakar-cakar Dari tangan sendiri sih Oke oke Logikanya sih gini aja ya Misalnya bayaran aku 40 juta satu episode Masa iya aku lukain tanganku kan gak mungkin Berat sih kalau itu Dan ketika tayangan itu ditampilin Aku sendiri ngerasa Emang gue selenglung gitu ya Iya 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 Gitu Dan kata Pahi Yugo Yang menjaga tempat tersebut adalah Kamu itu diberikan berkat Dikarenakan kamu tidak Melebai-lebaikan berkat Yang diberikan oleh leluhurmu Aku langsung kayak Bentar dulu Emang gue keturunan siapa? Kan seperti itu toh Lalu dijelaskan sama dia Kamu ada keturunan Sundanya Dan lain-lain Dan lain-lain Nah hal-hal ini kan yang seperti Mantan Iya iya Pemirsa ketemu aku kan udah pernah Jadi pemirsa kisah dunia lain Aku tuh Sekitar 4 tahun yang lalu 4 tahun 4 tahun Sekitar itu lah Sekitar itu lah Ketemu belum tau aku Aku darah apa Darah apa Ketemu langsung bilang Kamu tuh ada yang jagain Segala macem Segala macem Aku cuma kayak Oke Gitu doang Tapi setelah aku Menjalani proses Dan profesiku sebagai Host mystery Disitu aku selalu request sama penulisku Sama produserku bahwa Jangan pernah kita membodohi orang-orang dengan tayangan kita Betul, sepakat Ketika aku ketusuk dengan Duri di dalam hutan Kasih lihat Buka dulu, gak apa-apa aku sakit Kasih lihat Tanganku kebakar, kasih lihat Karena aku memang tidak merasakan hal tersebut Tapi hal-hal yang seperti Nanti kamu kesulupan Tidak pernah sekalipun aku bilang Jangan dong, kalau gitu kan Ya Kisah dunia lain Adanya juga, paling gak karena itu Gini nih, sedikit-sedikit aja ya Kemarin ada yang komen Yang di kisah dunia lain ada yang komen Simple sih komennya Emang ada Gendro yang warnanya, yang bulunya merah Kuat mana Sama Gendro yang Yang bulunya hitam Kemudian kuntilanak merah Kuat mana sama kuntilanak yang biasa Guys Kalian percaya gak Yang namanya kuntilanak merah segala macem Itu baru ada di tahun 2000-an Sebelumnya kita gak pernah kenal Sepakat gak? Sepakat Ada beberapa mitos Ada beberapa hal-hal yang Mesti kita Apa ya kalau aku bilang Bener-bener gali secara sejarah Kuntilanak Cowok contohnya Oke Ada-ada tuh orang yang Apa namanya Ini ada kuntilanak cowok Gak mungkin lah Kuntilanak itu sejarahnya seperti apa Flownya seperti apa Kemudian kok Kok jadinya Macem-macem sekarang Yang bikin aku bikin Kisah dunia lain ini Adalah salah satu Ini udah gak bener ini Ini hal-hal Seperti ini udah gak bener Ini harus kita luruskan kembali Pokoknya ya Supranatural Sejarah Budaya Ini pasti jadi satu Kalau gak jadi satu Either salah satunya bohong Atau dua-duanya bohong Gak bisa Bener semuanya Gitu dong Iya Itu aku setuju Makanya ketika ada beberapa Influence Mystery Yang bilang bahwa mereka bisa punya kelebihan Untuk masuk dan keluar Atau indigo Atau crystal Child Wih Mau Loren tuh istilahnya Iya aku Kalau aku Aku cenderung pribadi Percaya bahwa Lebih better mama Loren Karena setiap prediksinya itu terarah Iya Dan dia selalu dengan Humble opinionnya Dia selalu bilang bahwa Seperti ini Seperti ini Tidak 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 terlalu barbar lah ya Iya Kalau sekarang kan mereka bisa Googling dulu Apa segala macam Jadi buat aku Hanya ada satu yang membuat aku itu Percaya tentang hal bisnis Apa itu? Ketika mamaku meninggal Malam idulat Takbir kelima Disitu aku hanya merasakan Ambience yang sangat-sangat Tidak bisa dijelaskan Dengan kata-kata Aku di kamar Sendirian Lalu aku Hanya pengen matiin lampu Aku itu Tidak tahu Ada gerakan dari mana kan Karena aku kan gak tahu Bakal mamaku meninggal Aku tidak tahu Bakal takbir kelima meninggal Jadi aku merasa bahwa Sesuatu yang gaib itu Hanya akan mentransferkan Apa yang ingin mereka Sampaikan Jadi kalau tidak penting-penting amat Seperti channel-channel youtube yang ada sekarang Iya Kayaknya gak mungkin deh Mereka kurang kerjaan Seperti itu So buat aku adalah Ketika ada orang yang punya experience Satu pengalaman tentang Hal gaib Itu kita gak bisa langsung declare Oh lu Lu bohong ya Lu enggak Lu ini Lu itu Menurut aku itu pasti ada Itu pasti ada Weh kita mau Mengakses Suatu Entitas Individu Maupun energi Itu ada channelingnya Ada caranya Segala macam Itu kan Ribet lah Kalau aku bilang Ribet Terus Terus Belum jadi host mystery Oke oke Iya Jauh sebelum itu ya Masih kuliah Belum lulus lagi Jadi hanya itu satu-satunya Hal mistik dan gaib Yang tidak bisa dinularkan oleh logika Yang aku anggap sebagai perjalanan mistisku Oke Disitu di kamar itu Aku merasakan bahwa Akan ada sesuatu yang hilang Dan perasaan itu Sampai sekarang masih melekat Setiap takbir kelima berkemandang Di Setiap hari-hari akulah Tentunya Jadi kalau misalnya ada orang Indigo Atau Crystal Child Yang bilang mereka bisa mengkontrol everything Tapi mereka masih cari endorse lewat TikTok atau Instagram Menurut aku itu Tidak sih Enggak sih ya Enggak sih Karena untuk mengkontrol perasaannya aja Butuh setahun Dua tahun Sampai tujuh tahun Eh betul sekali Tidak sebulan atau seminggu Aku punya sebuah cerita Tentang salah satu Secret Society Kalau aku bilang Theosophy Society Itu namanya Madam Helena Blavatsky Oke Itu orang yang Orang Barat Kalau aku bilang itu orang Barat Yang memang tertarik Dengan dunia-dunia seperti itu Dan mereka melakukan Beberapa hal Mereka melakukan beberapa hal Channeling Channeling itu mengakses Guys Buat kalian yang belum tau Channeling itu Mengakses energi lain Entitas lain Yang memang mereka hidup Dan kemudian kita Dapat informasi tertentu Tapi kan caranya ribet ya Enggak gampang ya Wah Itu bukan kapasitasku sih Eh nanti Nanti kita ngobrol di belakang Di belakang mungkin ya Karena aku kepilih Jadi host mister itu Dikarenakan logikaku yang tinggi kan Logika mistikaku itu Enggak ada Jadi logikaku secara Human itu tinggi Tapi Ki Ada satu hal yang Selain kejadian Mama ku mau meninggal Di takdir kelima idul latha 2017 itu Ada satu hal yang sangat Sangat aku Kalo sampe sekarang Ingat itu Aku masih gak Aku punya saudara Namanya Nemo Aduh Berkesan banget Sepertinya si Nemo ini Aku tuh Aku tuh berusaha Melogikakan apapun Yang aku alami secara gaib Supaya aku bisa Lurus Enggak mau Bodohin orang Dan aku tidak mau Dibodohin orang Nah yang Menurut aku duluan nalar Dan aku masih Tidak bisa mentafsirkan Hal tersebut adalah Ketika sepupu aku Yang namanya Nemo ini Dia itu sengaja Secara sengaja Dan kebetulan aku Memang ada disitu ya Oke oke Dia itu Aku kayak ngerasa Berdosa gitu lagi Karena dia kan sepupu aku Enggak apa-apa Insya Allah nanti kita Doain biar arwahnya Tenang lah Oke Dia itu memang Sangat sekali suka Dengan budaya Jawa Oke Dan dia itu Dapat batu Ki Hah? Iya Jadi dapet batu itu Terus dia Enggak bisa kontrol Dan gak lama Setelah dia Memelihara batu tersebut Setelah dipercantik Dan segala macem Malah nyawa dia melayang Nah pada saat itu Harusnya aku sebagai sepupu Bilang Nemo jangan 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 Tapi pada saat itu Juga kan logikaku Terlalu tinggi Dengan hal-hal yang tersebut kan Karena aku Ya aku kepilih Jadi host misternya Juga karena itu gitu Jadi ketika dia Kayak semacam Warna merah Delima gitu loh Oke 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 Dan menurut Kepecahan orang Jawa Ketika kamu menemukan Batu yang sejenis Dengan ciri-ciri serupa tersebut Harusnya kamu Tidak menjadikan itu Sebagai tamengmu Jadi aku gak tau Kapan Nemo Sepupu aku ini Dapet batunya Dari mana Apa gimana Sejarahnya kayak gimana Aku gak tanya Karena dia cuman bilang Nap-nap Aku dapet batu ini nih Aku cuman bilang Ah batu doang Aku bilang gitu kan Gak akan bisa memberikan rezeki Batu Sekedar batu Sekedar batu doang Terus dia bilang Eh gak boleh sembarangan loh Karena ini ada Muslihat dan manfaatnya Terus aku bilang Muslihatnya apa Ya katanya sih Kalau kita gak pinter-pinter Jaganya kita bakal meninggal Dia udah ngomong gitu Itu tepat 43 hari sebelum dia meninggal Sebelum dia meninggal Yang bikin aku sedihnya itu adalah ketika Aku tidak terlalu logika dengan gaibku Dan dengan logikaku Tapi Kalau aku diberikan kesempatan untuk Oke Kalau aku diberikan kesempatan untuk mengulang Dan memberikan saran kepada Sepupuku bahwa Eh jangan kamu main-main dengan benda keramat Kamu percaya atau tidak itu keramat Terserah lah sisa-sisanya gitu Tepat Kalau hitung-hitungan Jawa itu 8 hari ya Dari bulan baik Tanggal baik Kan ada tanggal-tanggalnya Iya Aku tidak terlalu mengerti Yang itu di luar ranah Aku berbicara Cuman Kalau andai saja aku lebih peka Untuk membahas itu Agar dia terhindar dari kutukan Tanggal-tanggal baik Tanggal-tanggal buruk Orang kepercayaan Jawa Harusnya dia tidak akan meninggal Seperti itu Aduh kalau aku bilang Apa ya Kayak ini ada cerita Orang Yang kemudian Sebenarnya harusnya dia Dapat berkah sih Kalau aku bilang Cuman Ini kan namanya senjata ya Bisa jadi berkah Bisa jadi musibah Boleh lihat Ini gak Fotonya Sepupu itu Ada gak Terakhir-terakhir Pas waktu masih Kenangan-kenangannya Jujur aku gak nyimpan Kalau misalnya Minta fotonya Jujur Karena rasa bersalahku Terlalu kuat Jadi aku flashback ke mamaku dong Aku merasa bahwa Untuk menyimpan fotonya Dia pun aku kayak gak pantas Karena ketika aku melakukan Penelusuran-penelusuran Dengan program-programku Karena aku sudah banyak ilmu tuh Ya kenapa aku tidak memberikan sedikit ilmuku Tapi kan ternyata sombongku Menguasai diriku Lebih daripada apa Yang aku harusnya Berikan kepada sekitarku Awalnya memang niat edukasi Tapi namanya manusia Memang ya Ending-endingnya Malah publikasi Ke orang terdekat Ke sepupuku loh Sepupuku loh Sepupuku sendiri Bukannya aku gak Aku sayang banget sama ini Sinemo Orangnya baik ya Dia orang yang baik Tapi di satu sisi Dia anak yang congak Dikarenakan dia tahu segalanya Tapi dia tidak mau menghormati segalanya Aku selalu berdebat sama dia tuh Ya karena hal-hal tersebut Nah ketika Bertepatan dengan Aku Jadi gini Salah satu programku itu Sebenarnya akan mendapatkan Award di Belanda Cuma dikarenakan bertepatan Dengan dia meninggal Meninggalnya Nemo ini Aku gak pernah bahasin diri Dimanapun Cuma Aku ngerasa bahwa Ada hal-hal yang Kalian bisa pisahin Tapi ada hal yang kalian harus banget Pepetin Kalau kalian tahu Kalian sebarin informasi itu Tapi kalau kalian tidak tahu Kalian diam saja Diam aja mendingan Betul Jangan kalian tidak tahu Lalu kalian berpura-pura tahu Endingnya nanti Akan menyesatkan orang lain Betul Nah dari tayangan-tayangan Yang mungkin Sepupuku lihat Salah satunya adalah orang yang bisa kesulupan Dalam hitungan detik Mungkin dia punya persepsi-persepsi Yang tidak masuk di akal Tentang metafisika Logika atau mistis Jadi menurut aku Kenapa aku mau datang ke kisah dunia lain Bahwa Aku datang ke sini Bukan untuk memberikan Aku melihat hantu Atau segala macam Aku kesulupan Atau segala macam Itu mungkin ada segmen yang lain Aku datang ke sini untuk bilang bahwa Ki thank you Sudah bawa acara ini Ke arah yang Dimana Ki Atmo tuh mau mendengarkan Mau menjelaskan Lalu mau menceritakan Apa yang Ki Atmo tahu Untuk tidak Setidak-tidaknya Menyesatkan Yang nonton Tayangan ini gitu Itulah tujuan kita sebenarnya Gitu Jadi ketika aku tahu Bahwa Sepupuku meninggal dikanan Batu-batu yang seperti itu Padahal itu cuman Batu akik biasa Mungkin hanya Warnanya merah Dilimah atau segala macam Tapi itu buat aku ya Tapi gak tau buat orang yang percaya Dengan Hasil dan mujarabnya Si batu itu Ya menurut aku kayak Hal yang lebih menakutkan Untuk manusia Bukan melihat hantu Tapi melihat iblis Dalam cara berpikir mereka Menyesatkan ya sebenarnya Mereka bener-bener bisa Menyesatkan orang yang Kalau aku bilang polos Gak tau apa-apa Seperti itu Aku sih Turut Berdua cita ya Ini sosok Sepupu Yang emang Apa namanya Salah persepsi lah Tentang hal-hal supranatural Seperti itu Kak Nabila Kasih pesan-pesan Sama teman-teman kita lah Gimana cara Menyak Gini-gini Gimana caranya Menyikapi hal-hal Supranatural ya Kan supranatural ini Gak semua orang bisa lihat Setiap orang Bisa ngeklaim Dia lihat apapun Nah Kasih tips Buat orang-orang Yang nonton program horror Biar Yang sekarang Yaelah Di Youtube Kelihatan ada Pocong Pocong keluar Di zoom mukanya Ada yang kelihatan Ada apa Segala macem Itu Kalau aku bilang Coba kasih Pesen-pesan Sama teman-teman kita Well Itu sebenarnya Di luar kapasitasku ya Kat Boya Karena Aku Datang ke Kisah dunia lain pun Ada one reason Sebabah Ketika kalian melihat Sesuatu tontonan Yang dimana kalian Tidak bisa mentafsirkan Itu secara logika Jangan menjadikan itu Secara keramat Dikarenakan Sesuatu yang keramat Bisa jadi sepele Untuk orang yang berlogika Tapi Juga bisa menjadi Sesuatu keramat Bagi orang yang percaya Keramatnya itu Mengarah ke bawah Yang mana Putih atau hitam Atau abu-abu Nah untuk orang-orang Yang tidak tahu Industri kita itu Seperti apa Ada Ada sekali Misteri yang memang Original Ada banyak banget Itu sebenarnya Original memang misteri Jadi mereka kasih lihat ini Kasih lihat itu Kasih dengar suara ini Kasih boom itu Ada Banyak itu sebenarnya Ada juga misteri yang Dia buat-buat segala macam Nah yang misteri yang dibuat-buat ini Yang akan membuat Sepupu aku Seperti itu Ini bukan hal yang Seperet buat aku Karena Kehilangan seseorang Yang kalian sayang Ketika kalian mendapatkan Puncak posisi teratas Untuk mengedukasi Beberapa orang Dengan program kalian Tapi kalian malah Membuat bodoh Beberapa orang diantaranya Itu beban sendiri Gitu loh Kayak aku Ngomong kayak gini Bukan aku bilang Oh sepupuku meninggal Karena aku Aku gak bilang itu Tapi Oh sepupuku meninggal Kenapa Karena banyak oknum Mungkin salah satunya adalah aku Yang memberikan tayangan Tidak Tidak Pada hakikatnya Jadi aku merasa bahwa Aku harus Bilang bahwa Industri Tayangan misteri itu Di kita itu Sangat-sangat 70% nya Fake 30% Itu ya Seperti itu Jadi memang Kalau aku bilang Kisah dunia lain Ini juga Edukasi Sebenernya Harus Which is Kita Bedain Sesuatu yang Buat Sama sesuatu yang Bener-bener buat Kedalam Belajar kita sendiri Kita Doain ya Guys Doain buat Nemo Supaya Nemo tenang di alam sana Jadi kalau aku bilang ya Gak ada masalah Dengan Apa ya Skeptikal Dengan logika Dengan pembelajaran segala macam Karena itu hal yang bener Kalau aku bilang Masalahnya adalah Di luar sana Di luar sana Ada banyak Orang Yang Demi Pengen Ya kita tau lah Industri Industri Ada banyak orang yang pengen Membuat sesuatu Yang dampaknya Bisa bikin Nemo-Nemo yang lain Salah jalan Aku kasih Tapi menurut Kiatmo gimana? Ketika melihat Beberapa tayangan yang bisa keluar masuk Mohon maaf ya Maluk Supranatural Secara cepat Kalau aku sendiri ya Kesurupan ya Apalagi kesurupan ya Buat khusus kesurupan Itu mainan kita Pas waktu kita masih kecil Di daerah Jawa Timur Guys Kalian orang-orang Jawa Timur guys Kita kan tau ya Mainan jaranan Rampak Barong Kemudian Beberapa hal-hal yang lain Itu kita mainkan Di umur 7 tahun Orang udah bisa kesurupan bener Impactnya Orang kesurupan bener Gak mungkin bisa pulih Dalam beberapa saat Ada konsekuensi di badannya Ada konsekuensi yang harus ditanggung Kalau di Beberapa kesenian tradisional Yang namanya sintren Sintren itu bahkan bisa membawa Sedikit banyak Rejeki lah Kalau aku bilang rejeki lah Yang datang ke kita Contoh aja beberapa Grup-grup Jaranan Kemudian Rampak Barong Segala macem Yang punya pemain-pemain Top Aku bilang Quotes terakhirlah ini ya Buat nyambungin itu tadi Enggak semua Yang kita lihat Di internet itu benar Dan Enggak semua yang benar itu Ada di internet Sebenarnya gitu sih Ya aku setuju Karena Dian Kalau misalnya kalian Mau tahu Yang Supranatural Metafisika itu Real atau enggak ya Itu enggak bisa Dijabarkan secara Satu menit Dua menit Susah Panjang Itu panjang Dan Bakalan butuh Proses yang Lumayan agak Lama gitu Apalagi buat Orang-orang hom Kayak kita Jadi Buat kalian yang masih Percaya kayak Semacam penglaris Eh jualanku Enggak maksudnya Penglaris Yang kayak Pake Bebatuan-bebatuan Kesempatu aku gitu Mending kalian Enggak usah deh Soalnya itu pasti ada Resikonya Dimana kalian mendapatkan untung Pasti ada sesuatu Yang ditinggalkan Atau ditumbalkan Apalagi kalau resikonya Nyawa Seperti Iya makanya Saudara Nemo Aduh Aku Minta tolong lah Ini Aku punya kehormatan Kedatengan Host Aku yang Ini malah seneng Bisa dateng ke dunia lain Karena kapan lagi kan Ngobrol sama orang-orang Kan orang-orang bilang Oh karena Bila terlalu sombong Ketika dateng di Tanah Jawa Tanah Bali Atau Tanah Sudah Oh enggak Enggak sih Bukan sombong Cuman aku sebelum itu Udah tau Totokromonya gimana Pegang tanah dulu Pegang kepala dulu Atau Ke atas dulu itu Betul Totokromonya itu kan beda-beda Di tanah Jawa Tanah Sunda Tanah Balik Itu dia Thank you banget Makasih ya Kiat Moya Minta tolong dong Apa tuh Closingin buat temen-temen kita Sampai jumpa lagi Kawan-kawan Dari dunia lain Tak tos AJ Tak tos